Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Kalau Saudara membaca Filipi Pasal 1 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesaksian Paulus dalam penjara Dan kita lihat di ayat 13 dikatakan begini Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus Dan di ayat 22 bagian A Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah Saudara, mendengar kata penjara di benak kita pasti terlintas suatu tempat yang tidak menyenangkan Tempat yang menyeramkan pengap dan penuh sesak dengan orang-orang pesakitan Saudara, saya Tuhan izinkan pernah mengalami bagian dari penjara itu Penjara adalah tempat bagi para penjahat dan orang-orang yang terlibat dalam kasus kriminal Alias pelanggar hukum Tetapi saya dipenjara bukan karena sebuah tindakan kriminal Tapi sebuah tindakan yang dianggap penistaan agama Pasal 156A KUHB Yang berakhir dengan 4 tahun dan 6 bulan di penjara Saudara, penjara pada zaman Romawi sangat berbeda dengan penjara yang ada di negara kita saat ini Di Indonesia banyak penjara yang memiliki fasilitas cukup baik Ada yang ber-AC Bahkan kalau pejabat yang dipenjarakan Fasilitasnya tidak kalah dengan hotel berbintang Tetapi penjara-penjara Romawi adalah penjara yang letaknya di bawah tanah Sudah pasti gelap tapi juga pengap Dan makin berat perbuatan seorang hukuman Semakin ia ditaruh di bagian yang lebih bawah Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus Ia harus mendekam di dalam penjara Apa kesalahan Paulus? Sedara, ia dipenjara bukan karena telah melakukan kesalahan atau melanggar hukum Tetapi justru karena menyampaikan kebenaran melalui pemberitaan Injil Karena itu di ayat 13 Di sana sangat jelas ditulis bahwa Aku dipenjarakan karena Kristus Nah meski harus mendekam di penjara Apakah Paulus bersedih? Apakah ia kecewa dan marah kepada Tuhan? Tidak saudara Penjara tidak membuat Rasul Paulus kehilangan semangat untuk melayani Tuhan Rohnya tetap menyala-nyala bagi dia Tembok penjara tidak mungkin membelenggu Paulus Justru saat dibalik rali besi inilah Ia tetap sanggup menguatkan jemaah Tuhan Dengan surat-surat yang ia kirimkan Pokoknya tembok penjara juga tidak mampu merampas sukacita Karena di penjara pun Ia senantiasa bersukacita Apakah dengan pemenjaraan terhadap Rasul Paulus Injil Kristus berhenti diberitakan Dan jemaah Tuhan menjadi takut Lalu mereka bersembunyi Dan meninggalkan iman Kristen Oh tidak saudara Pemenjaraan terhadap Paulus Justru membawa berkat dan dampak yang luar biasa Filipi pasal 1 ayat 12 menuliskan begini Apa yang terjadi atasku ini Ya kan Justru telah menyebabkan kemajuan Injil Bahkan jemaah Tuhan pada waktu itu Malah semakin berani untuk memberitakan Injil Mereka bertambah berani berkata-kata Tentang firman Allah Dengan tidak takut Itu tertulis dalam ayat 14 Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan Telah memperoleh kepercayaan Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani Berkata-kata tentang firman Allah Dengan tidak takut Saudara Saya mau katakan Pemberitaan Injil Tidak boleh dibatasi Amen Pemberitaan Injil Harus selalu menjadi prioritas kita semua Karena di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 9 Karena pemberitaan Injil inilah Aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tetapi firman Allah Tidak terbelenggu Amen Walaupun kita terbelenggu Tetapi pemberitaan Jangan terbelenggu Firman Tuhan akan terus diberitakan Saya walaupun saya pernah mengalami penjara 4 tahun dan 6 bulan Saya tidak pernah berhenti memberitakan Kabar baik Kepada sesama Nabi Kepada tahanan yang ada Bahkan orang-orang luar yang datang beribadah Saya beritakan nenang Injil Saudara Mari kita Melakukan pemberitaan Injil ini Karena ini yang Tuhan amanatkan kepada kita Yaitu apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan Beritakan Injil Supaya di mana kita berada Di sana akan Ada damai sukacita Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami diingatkan untuk terus memberitakan Injil Benjara Tidak akan Membungkam Rasul Paulus Tidak mengendorkan semangatnya Untuk memberitakan Injil Biarlah kami juga memiliki roh yang menyala-nyala Untuk memberitakan Injil Kasih karunia Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Selamat menikmati